Intro Kantor imigrasi kelas 1A Bandung terus mengupayakan pelayanan yang maksimal Dikarenakan server pusat data nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini sedang down Akibatnya ratusan pemohon paspor setiap harinya mengalami keterlambatan pencetakan paspor Pusat data nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika diduga mengalami sasaran serangan ransomware kamis pekan lalu Akibatnya kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung mengalami keterlambatan pencetakan paspor Menurut kelas subseksi pelayanan dokumen perjalanan kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung Andre Josep tidak ada masalah dalam perekaman paspor namun yang terkendala adalah pencetakan paspor Tidak hanya di kantor imigrasi di bandara juga mengalami gangguan Tidak bisa dipastikan sampai waktu perbaikannya namun pelayanan masih tetap buka Kantor imigrasi Bandung ya setiap hari itu ada sekitar 400 permohonan Pelayanannya tersebar dari KANIM, WLP, dan MPP yang kami miliki Masyarakat saya harap pengertiannya lah ya Pengertian dan harap maklum Kita juga berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan Pasti kalau misalnya sistem sudah up dan running semua Pasti cepat kita selesaikan semua pelayanan paspornya Pelayanan antren sendiri sebenarnya sih gak ada masalah ya Mau offline, kami tetap menggunakannya paspor yaitu secara online Yang menjadi masalah adalah penyelesaiannya Yang seperti saya jelaskan tadi Seperti itu Jadi kan server Don itu dari PDN itu mulai dari hari Kamis kalau masalah ya Hari Kamis itu tanggal 20 Nah jadi semenjak servernya Don itu dari PDN kan kami kan Kementerian Hukum Dan Ham kan Pusat datanya disitu tuh jadi satu Itulah mengalami gangguan mulai dari layanan keimigrasian Ataupun di Madara juga mengalami gangguan Nah kalau untuk sampai kapan ya Itu gak bisa diprediksi sih Sampai kapan ya Karena sampai sekarang kita juga masih menunggu dari PDN Dan dari Sistik Kementerian Hukum Dan Ham sendiri juga udah mulai menangani Tapi kalau mulai sampai kapan ya Jadi pulih penuh ya Belum bisa dipastikan kapan ya Andre Josep menambahkan pihak terkait sudah mulai menangani perbaikan server Don Pemohon paspor harap pengertian dalam pencetakan paspor Seperti diketahui setiap hari di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung Jumlah pemohon sebanyak 400 Terima kasih telah menonton